Ini namanya Jamur Borobudur Kita akan melihat bagaimana cara membuat atau budidaya jamur Jamur Borobudur adalah agrobisnis di bidang budidaya dan pemulaan jamur yang berdiri sejak 2013 Orang kesel, enggak tetap Oke kita lihat Ini prosesnya dari serbu kayu dicampur sama jeda Oh, dikatun Dikatun, dikatun, terus dikasih kapur Oke, nanti diaduk, terus dikasih air Perbedingannya seratus, sepuluh, sepuluh Seratus kuih, serbu kayu, sepuluh, sepuluh itu Katun, satu Satu persennya kapur Setelah itu, nah ini, ini dipelanetan lagi ini dibuat pakai mesin peletan sekarang kita lihat jamurnya sudah ada ini jamur barat ini jamur barat tapi ada di timur ternyata pandainya gitu bismillahirrahmanirrahim oke tarik modot cedet siap diolah siap dimakan taruh ke sini aja nanti akan diambil oleh orang ya jadi beruntiknya tinggi bener ya bener pak jadi siapa mas? dari tolak oh iya ini kerupo bagian dari jamur jamur keruponya bahannya apa ini? kalau banyak kan dari jamur segini oh pati jadi ini singkong ya iya singkong oke berupo dan itu adalah gadis-gadis muda sekarang lagi memproses jamur ini yang putih yang tadi kan yang belakang bedanya apa yang ini beda jenisnya pak beda jenisnya jadi jenis jamur tadi kan ada jamur barat ada jamur putih ini yang putih ini yang tadi yang parat diolahnya di apa aja diolahnya nanti itu ya ada di kerupo ada tadi ada kerupo ada kerupik ada kerupik kerupo kripek kerupo krepek ya bakso 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 nanakin proses mirang terus dicuci terus dicuci terus dibungu kering sekarang kita akan ke otaknya setelah ini melihat ibu ini adalah koordinatornya karena yang paling senyum matang ibu goyo loh matang ibu ya inilah produk-produk yang ada ayo kita tunjukkan satu-satu ini adalah kerupo jamur mentah ini adalah kaldu jamur untuk masak matang ibu ini terus ini adalah bakso jamur adem terus ini jamur kuping kuping kering ya bentang ini jamur matang kerupo oh ada rendang rendang jamur keren ya ini sudah siap makan atau dimasak dulu tinggal siap tinggal diangetin satu menit aja di microwave atau di wajan jatah besonya ini mantap pak enak mbak enak gurih jamur kuping kata penyuahnya kalau kita banyak makan ini sehingga apa yang menjadi masukan orang-orang baik sedikit berbeda rasanya tapi enaknya sama oke dua jamur sudah, teh sudah yang ada adalah ngelak lagi nah setelah kita minum sekarang saatnya kita beli jamurnya dan lupuknya kita akan biarkan ke dapur ya pak kita akan biarkan ke dapur ya pak yang plastikan atau mau yang plastikan di belakang ini kan sudah siap jual kemasan kemasannya kemasannya yang ini yang tiram berapa ini sepuluh tiram sepuluh yang jamur kuping berapa jamur kuping puluh sepuluh sudah jualan online belum itu pelan-pelan pak tapi terus totalitas ya enggak apa semarin cuma fb gak apa-apa fb, instagram jadi ini jualnya mesti begitu biar siap karena produknya udah bagus nanti kalau ordernya ordernya kurang ordernya banyak yang order jadinya kan dibiarkan tambah ini warni-warni ini warni-warni oke iya mbak ini kakule malah melayu oh enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa yang rendahnya enggak pak suka rendah iya pokoknya iya sepuluh 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 iya rendahnya sepuluh ya itu enggak apa-apa buluh buluh ya lah kalau dulu 2013 itu cuma petani jamur aja jadi semakin kesininya 2016 itu kita masuk ke pengolahan mulai ke pengolahan terus 2018-19 itu masuk ke dunia pari kisata jadi buat edukasi jamur selamat menikmati selamat menikmati